Intro Selesainya pembangunan sarana ibadah Masjid Atarbiah Halia Ahmad Ahzab Al-Jabiri di Komplek Pondok Pesantren Fokasi Darul Mojahidin Kerdon Ngawe Sekarang Mojo Diresmikan oleh Bupati Kuning Gidul Haji Sunaryanta Beresmian ditandai dengan penanda tanganan prasasti dan pengguntingan kita Oleh Bupati, didampingi Ketua LPCR PP Melodiah Erasmus Yogyakarta, Penterandes Jamaluddin Ahmad SPSI Ketua Peri Muhammadiyah Satmor Dadi, serta Pengurus Muhammadiyah Masjid dibangun di atas tanah wakaf Seluas 1.677 meter persegi Dari Haji Sutrisna Dengan pembangunan masjid seluas 125 meter persegi Ukuran panjang 12,5 x 10 Tinggi 13,5 meter Tempat wudhu ukuran 3 x 4 Senilai 500 juta rupiah lebih Pembangunan juga terus akan dilakukan Pengembangan dan kelengkapan sarana prasarana Selanjutnya, untuk melengkapi fasilitas pondok Akan dilanjutkan dengan pembangunan gedung asrama putri dua lantai Semilai 2,7 miliar yang berada di sisi utara masjid Proses pembangunan gedung asrama putri Diawali dengan peletakan batu pertama Oleh Bupati Penanggidul Haji Sunaryanta Bupati menyampaikan, di era sekarang tidaklah mudah dalam membentuk SDM yang berkarakter Untuk itu, meningkatkan SDM penting penguatan nasionalisme, mentalitas, dan moralitas Selalu saya sampaikan, dari penguatan-penguatan yang lain-lain Maghoba mungkin, terorisme, dan lain sebagainya Selalu saya sampaikan, penguatan itu adalah Yang lebih intens adalah penguatan dari keluarga Memang betul Sekali lagi memang betul Meskipun di dalam membentukan karakter dan sebagainya Kita dipengaruhi paling tidak oleh empat tal Yaitu pendidikan di rumah, oleh keluarga Kemudian pendidikan resmi yang seperti ini Kemudian juga lingkungan Yang sangat besar berdampak Terhadap perubahan karakter kita Pembentukan karakter kita Itu berada di lingkungan yang cukup kadang-kadang bervariatif Itulah 70-80 persen Pembentukan karakter manusia Ditentukan oleh lingkungan Ini sekali lagi saya sampaikan pada baik-baik sekalian Dan mudah-mudahan Anak-anak kita, dari cara kita Kita kepanakan lebih baik Sementara itu, Ketua PD Muhammadiyah Gunung Gidup Satmonodati lebih mendorong pada bagaimana Majid yang telah ada dapat dimakmurkan Dan tidak hanya untuk dimanfaatkan Santri Pondok Namun juga keterlibatan lingkungan warga masyarakat Tosia yang disampaikan Dr. Andes Jamaluddin Ahmad SPSI Mengajak masyarakat lebih bersemangat dalam menghadapi pandemi COVID-19 Lebih bersabar dan tetap disiplin protokol kesehatan 26 Desember 2021 Masjid Al-Jabari Serta peletakan batu pertama gedung pesantren Dan fokasi Muhammadiyah Darul Mujahidin Putri Karangmojo Saya nyatakan diresmikan Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih